Ketupat Makanan apa yang hampir dipastikan ada di setiap rumah saat Hari Raya Dua Fitri? Jawabannya adalah ketupat dan opor ayam atau lauk pauk lainnya. Apapun lauk pauknya, ketupat selalu ada. Sudah sejak lama, lebaran memang identik dengan ketupat. Konon, ketupat mulai diperkenalkan pada masa Sunan Kalijaga, menyampaikan risalah agama, dan hingga kini telah menjadi budaya. Di kota Tasikmalaya, sudah beberapa tahun terakhir ini ada ketupat dengan rasa berbeda. Rasanya lain dari ketupat pada umumnya. Teksturnya kenyal dan lebih tahan lama, bisa sampai 5 atau 7 hari. Ketupat yang satu ini seolah telah menjadi warga baru di saat lebaran tiba, karena kerap bersanding dan bersaing dengan ketupat biasa yang dijual di pasar-pasar. Harganya pun lebih mahal dibanding ketupat biasa, yakni antara 2.500 rupiah sampai 4.000 rupiah, tergantung ukuran besar kecilnya. Namanya Kupa Tanjung. Dinamakan Kupa Tanjung karena air yang digunakan untuk memasak ketupatnya berasal dari daerah Tanjung, tepatnya Cukang, pelurahan Tanjung, kecamatan Kawalu, kota Tasikmalaya. Iman Hermansah, Ketua RT 03 RW 05 Cukang, mengatakan, Air Tanjung yang memiliki sedikit rasa asin ini sudah ada sejak lama, namun baru digunakan untuk memasak ketupat pada tahun 2000-an awal. Setiap penjelang lebaran, di daerah Cukang ini selalu ada kesibukan seperti ini. Aktivitas seperti ini bukan sedang membagikan air bersih seperti yang biasa dilakukan pada musim kemarau. Ini adalah penjualan air Tanjung yang akan digunakan untuk memasak ketupat. Iman menyebutkan, di Cukang ini ada 5 sumur air Tanjung yang ditampung di dalam toren atau bak, kemudian dijual kepada masyarakat umum. Untuk jerrygen ukuran 5 liter misalnya, air dijual 5.000 rupiah. Kalau ukuran jerrygen yang lebih besar, tentu harganya lebih mahal, bisa mencapai 20.000 rupiah. Iman menyebutkan, penghasilan dari penjualan air selama Ramadan untuk satu sumur bisa terkumpul 10 juta rupiah. Uang itu tidak masuk ke saku pribadi, tapi dibagi-bagi sesuai kesepakatan. Kalau misalnya ada yang beli, terus disetorkan ke PRW-an, eh, ke pengelola dulu, terus ke PRW-an, dari PRW-an dibagi-bagi gitu Pak, ke Kelurahan, ke LPM, ke DKM, terus ke Kaskarang Taruna gitu Pak. Iman menambahkan, pembeli air tanjung ini bukan hanya warga sekitar, tapi ada yang dari luar kota Tasikmalaya, seperti dari Kabupaten Tasikmalaya, Garut, dan Bogor. Dede Rudi, warga setempat menambahkan, dari satu sumur, dalam sehari semalam, bisa disedot airnya sampai 2.000 liter, dan uniknya, sumur air tanjung ini tidak pernah kering kerontang. Padahal, selain dijual di dekat sumur-sumur yang merupakan mata air, air tanjung ini juga dijual di pinggir jalan. Sedikitnya, ada 27 pedagang air tanjung di sepanjang jalan menuju sumur mata air tanjung. Selain untuk memasak ketupat, air tanjung bisa juga digunakan mencampur adonan gorengan, seperti bala-bala atau gehu, dan rasanya pun jadi berbeda dari biasanya. Di luar ramadhan, air tanjung ini lebih sering dipakai untuk berendam, karena diyakini, bisa menyembuhkan berbagai masalah di badan, seperti penyakit kulit atau lumpuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.